A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Waman kafar fa'innallaha gheniyun'anil'alamin Sadaqallahulazim Barang siapa mengingkari kewajiban haji Maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam Alhamdulillahirrohim Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jawab salamnya semangat Semangat hari ini Karena menyampaikan salam itu hukumnya sunnah Masya Allah Sedangkan menjawab salam hukumnya wajib Tema kita kali ini Luar biasa ya Al-ghani Salah satu sifat Allah di asma'ul husna Yang artinya adalah Allah maha kaya Masya Allah Bahkan sampai seorang pedagang Ada orang dagang nih Kak Ada orang dagang Tiba-tiba Waktunya ngaji Dia memilih ngaji Daripada Ngejagain dagangannya Masya Allah Kan warung banyak tuh Kamu bayangin ada warung banyak Yang lain tetap buka warung Tapi yang ini Keluar Ketika ditanya Bapak mau kemana Pak Saya mau ngaji dulu Udah lama nih belum ngaji lagi Lu nanti kalau ada yang beli gimana langganannya Terus dia cuma bilang gini Kaifah akhofu minal fakri Bagaimana aku takut dari kefakiran Bagaimana aku khawatir dengan kemiskinan Wa ana abdulghani Sedangkan aku ini adalah hamba dari Allah yang maha kaya Masya Allah Masya Allah Ini seorang pedagang yang gak pernah takut miskin Karena dia yakin Tuhannya itu maha kaya Al-ghani Nah bunda mau nanya nih Bi Gimana cara kita mengamalkan Sifat Allah Asma'ul Husna Al-ghani itu Dalam kehidupan sehari-hari Sifat Al-ghani Allah yang maha kaya itu Kita amalkan dalam keseharian Coba lihat Tadi Abi udah ceritain Allah menitipkan sebagian Allah memberikan sebagian Kekayaannya buat kita Betul gak? Nah Allah lagi ngajarin nih Pemirsa sama kita Allah aja yang maha kaya Memberikan Menitipkan Memberikan Kemudian menganugerahkan Sebagian kekayaannya buat kita nikmati Masa iya Kita yang cuma dititipin Gak mau ikut ngebahagiain orang lain Dengan harta Kekayaan yang dititip sama Allah Jadi Allah cuma mau Yaudah aku titip hidup Aku titip umur Dititip apa tadi? Mata Dititip mulut Telinga Telinga Kaki Gunakan itu untuk kebaikan Bermanfaat Masya Allah Sehingga hidupmu ini Bisa membahagiakan banyak orang Balik lagi ke berbagi itu ya Ke berbagi Masya Allah Karena Allah adalah zat yang maha kaya Dan Allah zat yang maha Memberikan cinta Kasih sayang Berbagi Bahkan sampai Kan udah dibahas kemarin Nyambung lagi nih Dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahman itu Kesiapapun Bahkan ada orang yang gak pernah mau deket sama Allah Sama orang jahat Minal julitin Aduh Wal kepoin Wal nyinyirin Siapa lagi itu punya sifat begitu Semoga kita enggak ya Semoga kita enggak Orang yang sebegitu jahat aja Allah masih Memberikan kehidupan Coba Jadi gak bisa tuh Diukur kekayaan Allah Dari kita yang kaya Bisa jadi Orang yang kita lihat Maaf Miskin Rumahnya reot Boro-boro dia punya mobil Sepedah juga udah Jalan matat meletot Tapi ternyata Hatinya Jauh lebih kaya Dari kita yang tinggal Di dalam rumah beton Hatinya luas Seluas samudera Dan sebaliknya Gak pernah ada yang tahu Saudara Keluarga Atau siapapun yang pernah kita lihat Tinggal di rumah mewah Tapi hatinya miskin Karena gak pernah merasa cukup Dengan apa yang Allah kasih Masya Allah Aduh bahasannya Jadi Bikin kita lebih semangat Untuk berbagi Lebih semangat lagi Untuk berbuat Ya Tentunya buat bakal kita Ya Bia Betul Abidit tahan dulu boleh Oke Nanti ada Queen juga Mau bertanya Kayaknya ya Serius mau nanya Queen Nanti tapi nanti Tahan dulu ya pemirsa Mau nanya juga Nanya Persiapan sahur Sahur Maklum Semangat lagi dek Duduk lagi dek Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Asmaul Husna Insya Allah Berkah Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati